Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau bikin tutorial makeup buat teman-teman Yang look-nya itu natural, simple, dan fresh Jadi, di makeup aku kali ini, aku pakai produk yang harganya itu termasuk murah Dan dia pun gampang dicarinya, rata-rata dijual di drugstore maupun toko kosmetik lainnya Jadi, buat kalian yang perasaran, setelah ya Tahap pertama, aku bakal pakai primer dulu Seperti yang aku jelasin di video-video sebelumnya, primer itu tahap yang penting Karena membuat makeup kita itu lebih natural Terus, dia juga tahan, tahan lama, dan nggak bikin krep Oke, primer yang aku pakai, aku pakai dari Maybelline Maybelline Pure Eraser, yang warnanya itu kayak hijau ke biru-biruan Dia rata-rata dijual di drugstore juga Lihat teksturnya gel dan bening gitu Kalian pakai ke telapak tangan kalian secukupnya aja Terus, abis itu, kalian total-totolin ke muka kalian Meskipun muka kalian itu berminyak, ataupun kering, ataupun kombinasi Pokoknya, apapun jenis wajahnya, kalian harus tetap pakai primer Jangan berpikiran kalau misalkan muka kalian udah berminyak, kalian nggak perlu lagi pakai primer Itu salah guys Seperti yang kedua, aku bakal pakai BB Cream Beauty Bliss dari Emina Yang kayak gini Dia BB Cream with Vitamin C and Vitamin E Kalian taruh aja secukupnya di oja kalian Dia juga warnanya kayak gini Ini aku pakai shade yang warnanya itu Kalau nggak salah, like Tapi aku juga kurang tahu, like-innya dia Seterang apa, karena aku juga baru-baru juga Kita pakai di total-total dulu aja Nah, kalau misalkan udah kayak gini Aku bakal pakai tahapan selanjutnya Tahapan selanjutnya, aku bakal pakai concealer Concealer yang aku pakai, aku pakai dari Wardah yang diput concealer Aku pakai nomor 1 yang light juga Ini aku taruh di bawah mata Selanjutnya, aku bakal pakai contour Kontur yang bakal aku pakai, aku tetap pakai dari Focal Lourdes karena aku suka banget sama si contour ini karena dia kan bentuknya itu folder dan dia juga lompok banget di belaya aku pakenya bakal tipis-tipis aja karena ini kan buat remaja aku mau pengen si loopnya itu tetep natural tapi tetep keliatan rapi gitu guys kalian pakenya disapu-sapu gini aja pelan-pelan setelah itu aku bakal pake loose powder loose powder ini aku pake dari YOU yang kayak gini terus kalian tetep pelan-pelan terus kalian tetep pelan-pelan nah kalau udah kayak gini selanjutnya aku bakal pake pensil alis pensil alisnya aku pake warna yang natural juga aku pake dari madame G yang warnanya granite grey selamat menikin waktu akhirnya aku pake bawang dia 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 Keith dia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, aku bakal pake blush on. Blush onnya aku pake dari Focalure yang warnanya itu B02 Smoishing. Terus kalian pakenya, itu kalian senyum dulu dan kalian pake di, kalau kalian senyum tuh keliatan ada buletan disini. Kalian pake disini ya. Abis itu aku bakal pake mascara. Mascaranya aku pake dari Focalure juga. Kalau kayak merek Focalure ini biasanya aku beli di online. Kalau misalkan udah kayak gini, aku bakal pake highlighter dulu. Supaya muka kalian keliatan ada glowing-glowing-nya gitu. Aku pake highlighter yang dari Focalure Contour tadi. Aku bakal pake. Aku bakal pake tangan aja. Dan warna highlighter-nya tuh warna kayak gini, kayak gold-gold gitu. Terus aku bakal pake tangan, aku bakal pake di bagian sini. Terus tahap yang terakhir, aku bakal pake lip cream dari Implora yang warnanya udah skinut kayak gini. Ini warnanya natural banget. Dan dia juga nggak berat sama sekali. Nggak kayak lip cream. Oke guys. Ini dia tutorial dari aku yang sama. Saran dari aku, kalau misalkan kalian bakal pergi jalan atau hangout atau apapun. Kalian tambahin lagi setting spray. Supaya lebih lama dan keliatan lebih natural lagi. Oke, jadi segini aja dulu tutorial dari aku. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa subscribe, dan like, dan komen ya guys. Dadah... Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.